Ada kelapa muda, dawegan orang Sunda bilang ya Ada apa nih, ada tomat Ada papaya Wah, coba lihat pembesa Warna-warninya ya Gelis bisa nih, cantik banget ya Ada merahnya, ada kuningnya, ada hejonya Ada putihnya, lalu siropnya Waduh, ini cantik banget Oke, isinya apa tadi? Ada kelapa muda, dawegan orang Sunda bilang ya Ada apa nih, ada tomat Ada papaya Gedang kalau orang Sunda bilang Ada avocado Wah, ini ada anggur ya Ada buah importnya juga ternyata Oh, ada Ada tangka Ada mangga juga Bingung ngomongnya Yang mana tadi yang sudah disebut? Pokoknya ini dimakan aja ya Ternyata bukan sirop pembesa Madu Jadi rasanya lainnya Manisnya tuh mantap Manis natural Ah, tiba ada tambahan lagi Ada melon Ada pear Ada apple juga Wah, ketemu tambahan lagi Ada strawberry Tentu aja kan Jawa Barat memang gudangnya strawberry Pokoknya buahnya campur-campur Semuanya enak Masing-masing buah enak Begitu campur, nampak enak Sekarang kita tinggal beli Oleh-oleh ya Supaya bisa pulang dengan aman Bawa oleh-oleh Nah, apa biasa Ini satu pengalaman yang menyenangkan ya Kita beli tauco Bukan di toko atau di pasar Tapi langsung di pabriknya Karena memang tauco itu disini Ini Cian Dur Adalah industri rumahan Nah, ini kita beli ya Katanya yang paling bagus ya Cap meong Cap kucing Gambarnya sih kayak macet ya Cap meong Ini lah ya Pokoknya ini meong ya Nah, oke Ini 250 cc Boleh deh Minta dua ya Nah, ini masih panas pemirsa Apa, tauco nya ya Baru dibikin Jadi ditanggung bagus ya Nah, tauco Tau saya duga itu artinya Gedele ya Kacang gedele Karena tauco itu adalah Fermentasi kacang gedele Yang warnanya biasanya kuning Tapi ini warnanya coklat Karena pakai gula merah Ada lagi tauci Itu juga fermentasi gedele Tapi gedele hitam Itu juga buku Nah, kalau tauco Itu tauco yang dari gedele Kalau tauke Nah, kecambah Dari gedele juga Nah, caranya bikin tauco gimana Itu gedele kuning ya Pertama, dipecah Dibuang kulitnya dulu kan Lalu dipecah Supaya gak kecil Gak utuh Lalu dijemur Habis dijemur Direbus Habis di rebus Dijemur lagi Lalu kemudian Proses ini terjadi ya Sesudah dijemur Sampai Direbus sampai hancur Itu dijemur Sampai satu bulan Di dalam guci-guci gede Sampai dia garing Kering Dan sudah mulai fermented ya Nah, kalau sudah begitu Baru dimasak Dalam wajan yang gede Nah, kalau sudah dimasak Hasilnya kayak gini Masih panas Tuh Wah, coba lihat Ngikatnya aja Masih jadul banget Diikat di bawah Sekarang diikat di atas Harganya berapa ini Pak? 7.000 satu botol Bayangin Kerjanya sampai sebulan lebih ya Dihargai cuma 7.000 sebotol Padahal kalau dipikin Buku masak Enak pak aja masakannya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.